Belasan tahun tidak pulang, Dini Seraafrianti justru tewas di tangan anak anggota DPR. Dini Seraafrianti, seorang janda muda berusia 27 tahun yang dikenal dengan nama Andini, diduga dibunuh oleh kekasihnya sendiri, Gregorius Ronald Tanur, seorang anak anggota DPR RI dari fraksi PKB, Edward Tanur. Kejadian ini menjadi lebih tragis karena Dini sudah belasan tahun tidak pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terakhir kali Dini terlihat oleh orang-orang kampungnya adalah sekitar 12 tahun yang lalu, saat ia masih seorang pelajar. Setelah itu, ia meninggalkan rumah keluarganya di kampung Gunung Guruh Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, dan tidak pernah kembali. Sayangnya pas pulang sudah meninggal dunia, kata Ketua RT 12 Kampung Gunung Guruh Girang Saapudin kepada wartawan di Sukabumi pada Jumat 6 Oktober. Saapudin mengungkapkan bahwa jenazah Dini tiba di rumah duka pada pagi hari sekitar pukul 4 WIB setelah pihak keluarga menjemputnya dari Surabaya. Jenazahnya kemudian disemayamkan beberapa jam sebelum akhirnya dimakamkan. Kematian Dini terjadi setelah ia dan pacarnya, Ronald Tanur menghadiri pesta di salah satu klub hiburan malam di Surabaya. Diduga keduanya terpengaruh minuman keras dan terlibat dalam sebuah pertengkaran yang berujung tragis. Sang pacar, Ronald Tanur menganiaya Dini dengan cara yang sangat brutal, hingga mengakibatkan nyawanya melayang. Bahkan, jasad Dini ditemukan dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik sang pelaku. Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum, Lebih, Damar Indonesia, Dimas Yamahura Alfaro sebelumnya mengungkapkan bahwa korban mengalami penganiayaan berat sebelum meninggal dunia. Menurut Dimas, korban bahkan sempat terlindas oleh mobil hingga akhirnya dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang dimiliki oleh Ronald Tanur. Sebelumnya, Polrestabes Surabaya telah menetapkan Ronald Tanur, Ger, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian pacarnya, Dini Sera Afrianti, 28, pada tanggal 4 Oktober 2023. Dalam kasus ini, Ronald Tanur, yang merupakan anak dari anggota DPR fraksi PKB, Edward Tanur, berpotensi menghadapi hukuman pidana penjara maksimal selama 15 tahun.